selamat menikmati 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 hari ini ku rasa bahaya berkumpul bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati 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 pergi ke sekolah minggu tetapi roh kita tidak boleh lemah ya kita harus makin kuat makin kuat dan semakin kuat nah hari ini kita mau belajar tentang pentakosta mama papa boleh dampingi anak-anak untuk belajar firman Tuhan hari ini kita mau belajar apa sih pentakosta itu nah pentakosta itu adalah pencurahan roh kudus nah di kisah para rasul 1 ayat 8 kak I mau bacain ya tetapi kamu akan menerima kuasa ulangi ya tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Yodea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi nah dikatakan dengan jelas sekali kalau roh kudus turun ke atas kamu nah ada kuasa ketika roh kudus itu turun atas hidup kita nah hari ini masih suasana pentakosta kita mau terima pencurahan roh kudus kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya roh kudus adik-adik kita gak bisa sendiri kita gak bisa dikasih kekuatan iman tanpa adanya roh kudus penuh dalam hidup kita kalau adik-adik tadi sudah lihat dramanya bagaimana tadi anak kecil yang dia mengandalkan roh kudus ketika dia mencari barang sesuatu nah dia berdoa tanya roh kudus karena roh kudus itu selain memberi kuasa mengingatkan juga nah oleh sebab itu hari-hari ini kita sangat membutuhkan yang namanya roh kudus ketika apapun yang sedang kita alami papa mama mungkin sedang mengalami yang namanya krisis keuangan karena covid-19 kita sangat membutuhkan yang namanya kuasa roh kudus untuk apa? untuk menguatkan iman kita ketika apapun yang sedang harus kita lewati ada roh kudus penuh dalam hidup kita maka imanmu tidak akan kaguh ya imanmu tidak akan pernah rontok hari ini kak Imau sulap kak Imau kasih ilustrasi bagaimana pribadi roh kudus itu ada dalam hidup kita oke siapa yang mau lihat sulapnya? oh semangat pasti semangat ya kak Imau sulap dulu kak Imau ambil kain dulu nah apa ya kira-kira? oh ini masih ada boneka tetapi kita mau hitung sama-sama ya kita mau hitung sama-sama kita mau lihat apa yang akan terjadi oke kita hitung satu sampai tiga satu dua tiga ya ada meja nya oke adik-adik kak Imau menggambarkan bagaimana roh kudus itu bekerja dalam hidup kita nah kak Im ini ada koran korannya gak ada apa-apanya ya kak Imau gunting koran ini ya gak ada apa-apanya adik-adik korannya biasa nah ini adalah gambaran jalan hidup hati manusia yang berjalan dengan roh kudus dan yang tidak berjalan dengan roh kudus nah ini adalah gambaran hati manusia hidup manusia bagaimana? yang berjalan dengan roh kudus dan yang tidak berjalan dengan roh kudus nah ketika suatu hari ada badai ada masalah menerpa hidupnya ups kak Imau ini ceritanya masalah ya gunting nih ya masalah itu membuat hidup seseorang hati orang itu jadi terluka jadi terputus dia masalah ini iblis datang membuat masalah dalam hidupnya sehingga iblis berusaha merusak hati manusia loh sudah digunting loh tapi gak putus coba kita ulangi ya masalah datang lagi mungkin masalahnya adalah kalian nilainya jelek terus ada yang masalahnya sedih karena papa mama selalu pergi selalu ribut berantem tetapi orang yang berjalan dengan roh kudus ia selalu mengandalkan roh kudus dalam hidupnya ketika badai itu datang itu tidak mempengaruhi hatinya ke Tuhan tetapi bagaimana yang hidupnya tanpa roh kudus ketika badai itu datang masalah itu datang apakah dia akan masih tetap nyamuk gak bisa nah itulah gambaran tentang roh kudus roh kudus itu gak kelihatan dalam hidup kita dalam hati kita gak kelihatan gak bisa dipegang tetapi kalau engkau ada roh kudus di dalam hidupmu di dalam hatimu engkau akan menjadi semakin kuat apapun badai yang lewati hidupmu yang menghampiri hidupmu masalah apapun itu bisa dilewati bersama roh kudus KAI habis ini mau kesaksian bagaimana roh kudus itu bekerja dalam hidup KAI nah waktu itu KAI itu bertobak sekitar tahun 2000 KAI sebenarnya sebelumnya belum kenal Tuhan Yesus nah waktu itu KAI ditemui sama Tuhan Yesus dan sejak hari itu KAI komitmen untuk cari Tuhan di kamar KAI baca Alkitab sendiri semalam bisa bangun 5 kali untuk baca Alkitab KAI belum kenal yang namanya roh kudus taunya kalau orang Kristen itu baca Alkitab KAI baca Alkitab setiap malam adik-adik setiap malam umpet karena gak berani untuk cerita kalau KAI itu percaya Yesus ditemui Yesus jadi KAI baca Alkitab sendirian di kamar tapi satu hari KAI itu ada kesaksian di hati ada yang di hati berbicara nah di hati itu berbicara seperti ini adik-adik kalau orang Kristen itu kan ke gereja jadi hari itu KAI cari teman KAI cari teman yang Kristen yang dulu teman sekolah Kristen KAI temuin dan akhirnya KAI diajak ke gereja nah tetapi waktu itu masuk gereja KAI belum pernah masuk gereja tiba-tiba kami sedang doa bersama nah sebelum ibadah waktu itu ibadah Yud semua sebelum beribadah itu semua pelayan-pelayan yang singer yang apapun kotbah semua berdoa bersama dan KAI cuma ngikut karena KAI belum pernah kenal Tuhan Yesus nah waktu KAI duduk tiba-tiba teman KAI juga orang-orang yang KAI temui di gereja mereka berbahasa yang KAI tidak kenal KAI tidak tahu itu bahasa apa KAI kaget nah mereka sedang berbahasa mantra KAI tahunya mantra adik-adik KAI kemudian KAI udah habis ini besok gak mau ke gereja lagi dan pulang KAI tanya sama Tuhan nah KAI waktu itu belum ngerti roh kudus tetapi di kamar KAI berdoa KAI ngomong sama Tuhan Yesus KAI kan belum pinter berdoa waktu itu KAI tanya sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tadi itu di gereja mereka sedang ngomong apa mereka ngomongnya bahasa kayak Dukun KAI takut KAI tak mau ke gereja itu lagi KAI takut nah hari itu KAI cuma berdoa seperti itu dan KAI belum bisa denger suara Tuhan tetapi Tuhan berbicara melalui roh kudus melalui Alkitab KAI baca Alkitab tepat di kisah para rasul nah sejak hari itu KAI gak takut lagi jadi KAI ada pengertian satu hikmat bahwa yang tadi KAI di gereja denger bahasa yang seperti Dukun itu seperti mantra itu ternyata adalah bahasa roh ternyata adalah kepenuhan roh kudus dan KAI di kamar KAI berdoa Tuhan Yesus kalau itu memang roh kudus aku juga mau dapat nah KAI di kamar berdoa minta dan ternyata di kamar itu KAI merasakan sesuatu yang ajaib yang KAI tidak bisa bayangkan tiba-tiba lidah KAI bisa ngomong dengan bahasa yang baru dan dikenal itu ternyata bahasa roh nah KAI cerita ini supaya adik-adik juga tergugah papa mama juga tergugah roh kudus itu kita bisa dapat kepenuhan roh kudus itu tidak harus altarkol di gereja tidak harus kalian berkumpul di gereja ketika KAI menginginkan KAI berdoa sungguh-sungguh di kamar KAI dapat kepenuhan roh kudus syaratnya apa untuk kita dapat kepenuhan roh kudus yang pertama kita bertobat kita mengakui dosa kita kita minta ampun dengan Tuhan kedua kita harus menginginkan seperti KAI mengingin roh kudus di kamar KAI menginginkan kalau itu memang rohmu aku juga mau menginginkan adik-adik nah hari ini dua syarat itu aja sudah ada di dalam hati kalian hari ini roh kudus yang sama dapat memenuhi hati kalian oke adik-adik habis ini yuk papa mama saya mau ajak kita untuk minta roh kudus itu masuk dalam hati kita masuk dalam hidup kita adik-adik papa mama saya mau ajak yuk anak-anak di rumah ditumpangin tangan mereka yang belum kepenuhan roh kudus ditumpangin tangan dan mungkin ada orang dewasa diantara bapak ibu yang belum kepenuhan roh kudus KAI aku juga pengen rindu untuk roh kudus itu memenuhi hatiku memenuhi hidupku supaya hidupku berjalan dengan iman diberi kekuatan dan diberi kuasa saya ajak papa mama juga tumpang tangan kita mau doa sama-sama KAI juga mau doakan dari tempat ini dan bapak ibu boleh tumpangin tangan anak-anak supaya roh kudus itu memenuhi hati setiap mereka Tuhan Allah roh kudus kami tahu Tuhan kami membutuhkan engkau kami merindukan engkau itu memenuhi dalam hidup kami supaya kami bisa melewati setiap hal apapun yang kami sedang hadapi dan kami rindu Tuhan setiap kami boleh mendapatkan kuasa Tuhan supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan supaya kami boleh menjadi saksimu Tuhan dan kami membutuhkan yang namanya roh kudus itu memenuhi hati-hati setiap kami biar di hari pentakosta ini Tuhan kami minta Tuhan biar kepenuhan roh kudus itu Tuhan ada di hati setiap kami di hidup kami Tuhan di setiap masing-masing ke anak-anak yang ada di rumah biar rohmu Tuhan rohmu Tuhan yang masuk, masuk, masuk memenuhi hati kami memenuhi hidup kami sehingga iman kami makin kuat sehingga kami boleh diberi kuasa dan sehingga kami boleh makin hidup kami makin ajaib melihat mengalami kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dan satu pun dari kami tidak akan goyah iman kami karena roh kudus itu tidak pernah meninggalkan kami terima kasih Tuhan hamba berdoa Tuhan hari ini Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini Tuhan engkau Tuhan roh yang sama roh yang pernah melawat hamba waktu di kamar sendirian rohmu yang sama itu juga sanggup melawat setiap anak-anak di rumah engkau lihat tangan-tangan mereka yang menumpang di kepala mereka engkau lawat Tuhan engkau masuk dalam hidup mereka penuhi mereka Tuhan dan karuniakan mereka Tuhan dengan bahasa baru dan biarlah rohmu itu makin penuh dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus amin, amin, amin halo adik-adik jangan lupa like and subscribe ya sampai ketemu di Good Day bye 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 bye